Halo teman-teman, kembali lagi ke channel kita, channel cerita ASB Oke, sebelum teman-teman nonton video ini Ada baiknya teman-teman nonton video sebelumnya Yaitu unboxing headset kiri-kiri ini Oke, langsung Ya oke teman-teman, setelah saya coba beberapa saat ya Dari kedua earphone ini atau headset ini ya Memang ada perbedaan sih Dari yang harga Rp37.000 sama yang Rp55.000 ya teman-teman Ya malum lah, ada harga, ada rupa Oke, yang pertama sih yang dari ini ya Yang dari W7 ini Yang tadi teksturnya itu karet ya Enggak ada pengamannya ya Pertama, dia bagus sih Dia ada pengontrol volumenya ya Pengontrol volumenya Kemudian juga dia enak ya Seperti ini Oke Taruh di HP, colok Kalau untuk suaranya Dia kurang jernih Kurang jernih Atau Kalau untuk akustikan sih Yang kurang play label ya Kurang play label Di samping itu bassnya juga ini ya teman-teman ya Bassnya juga Mendem banget sih, mendem banget Tapi untungnya kalau di HP saya itu Di Xiaomi ya Itu ada equalizer tambahan itu Saya pakai Mi Comfort ya Pakai Mi Comfort itu Lumayan lah Ada sedikit peningkatan Ada sedikit peningkatan Tapi masih bisa di ini sih So far masih bisa di Apa? Masih bisa dipakai Dan istilahnya Kalau untuk noise-nya sih juga bagus sih Ini Peredamnya ini bagus Jadi oke sih siap-siap Bagus-bagus aja Jadi Dengan harga Rp 37.000 Termasuk best deal sih Termasuk best deal Jadi Oke aja Jadi Model W7 Grey 125 Yang pasti dia Dari sisi programnya juga bagus Terus di kuping saya Di telinga saya Juga pas Juga enak Kemudian juga Ada fitur pengontrolnya Pengontrol volume on sama Apa? Pengontrol volume ini ya Tambah sama kurang Volume naik dan turun Kemudian ada tombolnya juga Buat next Oke Oke Jadi Seperti itu Review-nya Untuk yang harga Rp 37.000 Model 2 Next Di tipe yang ini ya Teman-teman ya Tipe yang Selisihnya Kurang dari Rp 20.000 Modelnya DEW2 juga Tapi dia warnanya black Ya Ini harganya Rp 55.000 Ya Bagusnya itu Dia ada Tekstur gitu Ada Pengamannya gitu Jadi kita Seperti ini Seperti ini tuh aman Seperti ini tuh aman Jadi gak Gak patah sih Seharusnya Kemudian dari Kirtipnya ya Seperti ini Bentuknya Bentuknya seperti ini Sama sih Kurang lebih Terus Saya pakai Ini juga Nyaman Nyaman dipakai Kemudian Ya Sayangnya disini Gak ada tombol Ininya ya Gak ada tombol Apa Atur volumenya ya Naik turun Cuma tambah Tombol sekali aja Buat ngangkat telepon Dan fitur next Di Apa Ini ketika kita Bikin musik Untuk hasil suaranya Oke Ini jernih banget Jernih Terus bassnya juga Lumayan Walaupun agak mendam Atau agak panci-panci Gitu ya Agak mendam Nah Tapi enaknya Seperti Yang pertama tadi Saya juga pakai Apa Equalizer Di HP saya Yang Xiaomi itu Saya pakai Mode Mi Comfort Itu Lebih bagus Buat musik akustik Buat musik Apa Yang agak Ngebass Itu juga Bagus So far Bass deal banget Dengan harga Segini Dia juga Volumenya Agak keras Kalau yang tadi Itu ya Volumenya kecil Kurang Tapi ketika Dikasih Equalizer Mi Comfort Agak Lebih baik Sedangkan yang ini Paling bass deal Paling bass deal Ada 55.000 Produk Official Atau Official Store Di Shopee 55.000 Free ongkir Ya Bagus Bagus Ini Sangat disto Sekali Teman-teman Sudah Saya coba Dan ini Enak Enak Sekali Oke Noise Nya juga Oke Semuanya Oke Mungkin Karakteristiknya Jadi Asset Ini Volumenya Agak Besar Kemudian Bass Nya juga Agak Mendem Tapi Enggak Mendem Amat Masih Playable Jadi Bagus Jadi Saya sangat Merekomendasikan Dengan harga Seini Dengan Rp 55.000 Belilah Produk yang Original Dan Keluaran Official Store Packagingnya Juga Aman Bagus Seperti Ini Yang satunya Seperti Ini Maklum Ada Harga Ada Rupa Kalau Ini Seperti Hcacat Premium Yang Saya Beli Harga Rp 100.000 Jadi Oke Mungkin Sampai Ini Aja Review Barang Kerehude Kerehude Yang Memang Bisa Kita Pakai Masih Bisa Kita Pakai Dan Masih Nyaman Kita Pakai Buka Jadi Kalau Ada Yang Murah Kenapa Harus Beli Yang Mahal Tapi Kalau Untuk Kenyamanan Belilah Yang Mahal Dan Istilahnya Bermerak Dan Bergaransi Dan Coba Lihat Di Review Review Pasti Banyak Yang Banyak Yang Merekomendasikan Pasti Oke Terima Kasih Mungkin Sampai Disini Aja Video Saya Terima Kasih Sudah Menonton Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Supaya Channel ini Lebih Berkembang Dan Tunggu Video-video Selanjutnya Di channel Kita Cerita ESB Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh ANRF Tunggu Terima kasih.